Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. Tertulis dalam kitab keluaran empat ayat dua belas, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Kuasa keterbatasan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab keluaran empat ayat sepuluh sampai dengan ayat tujuh belas. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu, bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Terambil dari kitab, keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kuasa Allah paling jelas terlihat di dalam kelemahan kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Musa mencari-cari alasan pada saat ia dipanggil oleh Allah. Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dari pernyataan itu, Musa sepertinya memiliki kesulitan berbicara. Barangkali ia gagap, akan tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Kecacatan, ketidakmampuan, kekurangan fisik kita bukanlah suatu kecelakaan. Semuanya itu merupakan rancangan Allah. Dia menggunakan setiap ketidaksempurnaan kita untuk kemuliaannya. Cara Allah mengatasi sesuatu yang kita sebut keterbatasan adalah tidak dengan menghilangkannya, namun memberkatinya dengan kekuatan serta menggunakannya untuk kebaikan. Di dalam kitab perjanjian baru, Rasul Paulus menyebutkan, Duri di dalam daging yang tak terdefinisikan. Ia telah berulang kali meminta kepada Tuhan untuk mengambilnya. Akan tetapi Allah justru berkata, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus bahkan telah belajar untuk menikmati kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian katanya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Ada banyak jalan keselamatan di dunia ini, namun hanya ada satu jalan keselamatan yang menuju kehidupan kekal yakni di dalam Yesus Kristus. Keselamatan sendiri menjadi perhatian khusus dari penulis kitab lukas dan kisah para Rasul. Sebagai istilah yang memiliki pengertian luas, keselamatan dapat berarti pembebasan dari apa saja, mulai dari penyakit sampai dosa, dan penindasan politik sampai pengadilan Tuhan. Orang lumpuh dalam kisah para Rasul 3 dan ayat 4 diselamatkan melalui kesembuhan. Sedangkan Nabi Zaharia berbicara tentang keselamatan sehubungan dengan pembebasan dari musuh bangsa Israel. Kisah para Rasul 27 ayat 31 menyebut kelepasan dari badai laut sebagai keselamatan. Tetapi masalah yang lebih lanjut adalah terlepas dari pengadilan Tuhan. Kelepasan tersebut bukan semata-mata penyelamatan, melainkan juga memiliki segi positif yakni agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Pengertian yang terakhir ini mendominasi kotbah-kotbah dalam kisah para Rasul, dan bacaan kita merupakan bagian dari kisah para Rasul itu. Dengan demikian, meskipun penulis kitab tersebut tentu saja mengetahui beberapa arti keselamatan, kesembuhan jasmani terjadi melalui Yesus, yang ditekankan pada bacaan ini adalah apa yang diyakininya memiliki arti yang paling penting. Dan hal tersebut adalah keselamatan dalam pengertian yang sepenuhnya, terlepas dari pengadilan Tuhan dan memperoleh berkatnya. Keselamatan semacam ini, menurut penulis, hanya dapat terjadi melalui Yesus Kristus. Penting bagi Petrus untuk merenbuat pernyataan di atas dihadapan para pemimpin bangsa Yahudi. Yudaisme atau agama Yahudi mereka, yang sangat dekat dengan keyakinan Kristen, tetapi tidak membuat seseorang benar-benar menjadi Kristen, tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan sebuah nama, yaitu nama Yesus. Tema keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui Kristus ini diulangi beberapa kali dalam kisah para rasul. Tetapi menurut pendapat saya, Paulus mengatakannya secara paling tegas dengan menentang agama dan filsafat agama Yunani Atina ketika ia berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang atau Tuhan Yesus yang telah ditentukannya. Karena keselamatan bersifat eksklusif, apa yang dimaksudkan Petrus dengan pernyataannya bahwa keselamatan itu terdapat dalam sebuah nama, kita kembali pada kotbah Petrus yang pertama, di mana ia mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus mengutip kitab Yul 12 ayat 32 yang dalam konteks perjanjian lama berarti berseru kepada Tuhan. Keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah, tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti proses keselamatan, kita harus mengerti kedua kata ini, iman yang menyelamatkan dan kasih karunia. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih karunia dan kemurahan yang menunjuk kasih kepada umatnya bukan karena mereka layak, tetapi karena keinginannya sendiri untuk tinggal setia kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yaakub. Para rasul dan penulis perjanjian baru melanjutkan tema ini, Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh roh kudus sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan Kristen dari awal sampai akhir tergantung pada kasih karunia ini. Karena itu, marilah terus memegang keselamatan yang kekal itu di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita, keluaran 3 ayat 12 berkata, Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengisahkan ketakutan Musa memimpin bangsa itu. Musa mengaku tidak mampu menghadap Fir'aun dan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Untuk meneguhkan hatinya, Tuhan berfirman, Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tanda itu baru nyata setelah mereka keluar dari Mesir. Benar, itu adalah tanda sesudah mereka berhasil keluar. Walau sebelumnya juga telah banyak tanda yang diperbuat Allah, Agar Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Misalnya, tongkat menjadi ular, air menjadi darah, dan terakhir semua anak sulung Mesir mati. Umat Israel terus melakukan ibadah setelah mereka tinggal di Tanah Kanaan, meskipun di dalam ibadah mereka sering terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Allah pernah tidak menghargai ibadah mereka dapat dilihat Kitab Nabi Amos. Tanda yang dilakukan dengan ibadah adalah tanda setiap saat dan sepanjang masa, sebab umat Tuhan tidak akan pernah berhenti beribadah. Dengan demikian kita sebagai umat Allah adalah umat yang terus melakukan ibadah sebagai tanda penyertaan Tuhan selama kita hidup di dunia. Hidup beribadah adalah tanda bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena itu semboyan kita adalah tiada hari tanpa ibadah. Beribadah bukan hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya, hari Natal dan Jumat Agung. Namun ada juga orang yang hanya terdaftar saja di gereja sebagai anggota jemaat supaya punya hak untuk dimakamkan dengan liturgi gereja. Dia tidak hadir dalam ibadah. Tandanya Tuhan menyertai kita adalah beribadah. Pada waktu Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji bahwa ia akan menyertainya dan segenap umatnya. Allah mengetahui kalau Musa adalah seorang yang rendah diri alias minder, itulah sebabnya Allah berjanji akan menyertainya. Musa merasa khawatir apabila bangsa Israel tidak percaya kepadanya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadanya untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan bukti penyertaannya dengan merubah tongkat Musa menjadi ular. Tangan yang dimasukkan ke dalam bajunya pun akan berubah menjadi terkena kusta ketika ditarik keluar. Dengan demikian bangsa Israel akan mempercayainya. Musa bukanlah seorang yang pandai bicara, sehingga Tuhan pun menyertai Musa dalam berbicara sampai-sampai Tuhan berkata, Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan. Penyertaan Tuhan pada Musa dan segenap bangsa Israel dibuktikan dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel juga mencakup pada pemeliharaannya dengan memberikan makan mana dari sorga, Minum dari air yang keluar dari gunung batu dan perlindungan dari seluruh musuh-musuh mereka. Tuhan tidak pernah sedikitpun meninggalkan umatnya. Penyertaan Allah sungguh sempurna atas umatnya. Hal yang sama juga bisa kita alami saat ini, kita bisa saja mengalami ketakutan menjalani kehidupan ini. Jika kita mengalaminya, maka yakinlah bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sekarang. Sebab perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan, kehebatan, ataupun karena uang kita yang banyak, bukan juga karena kebaikan ataupun kesalahan kita, tetapi hanya karena anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Harta, uang, dan status sosial tidak dapat menjamin hidup kita selalu berada dalam situasi yang baik. Sehebat dan sepintar apapun kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, suatu saat pasti bisa lemah dan sakit. Tidak ada seorangpun yang bisa menjamin hidupnya akan selalu sehat dan akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada seorangpun yang dapat berkata bahwa dalam hidupnya tidak memiliki masalah, karena semua orang pasti mempunyai pergumulan hidup. Akan tetapi seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita sehingga kita sanggup menanggungnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru, bunga selalu bermekaran, dan mentari selalu menyinari. Tetapi dia tetap akan memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Penyertaan Tuhan lah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kita. Karena itu, peganglah janji Tuhan setiap hari bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita hingga akhirnya. Dengar dan terimalah perkataanku. Amsal 4 ayat 10 berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar dan menerima perkataan adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup ke masa depan. Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firmannya setiap hari, maka hidup kita indah dan menyenangkan. Namun sering menjadi tidak indah apabila kita sering tidak mendengar dan menerima serta mengabaikan perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firmannya. Itulah sebabnya pengamsal berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hal ini berarti, Jika didikan dan pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anak dan mereka mendengarkannya, maka Tuhan akan menambahkan umur panjang dalam hidup mereka. Sama halnya dalam keluran 20 ayat 12 berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu, Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu, Nasihat hidup berhikmat memberi isi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup umat Tuhan yang diberkati. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran dan kehidupan. Pengamsal mengajarkan jalan hikmat dan lurus yang bersumber dari Tuhan. Kita tidak boleh menyianyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya dengan demikian tahun-tahun hidup kita diperbanyak sekaligus menikmati tahun-tahun yang penuh kebahagiaan setelah kita menjalani hidup dengan lurus yang hanya tertujuh kepada kesetiaan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Nasihat itu diberikan oleh ayah sebagai guru dalam keluarga haruslah didengarkan dan diterima oleh anak-anak. Menghormati ayah dan ibu akan menjadikan anak menerima berkat Tuhan dan berusia panjang. Demikian pula, hikmat Tuhan juga diajarkan kepada si anak. Hikmat Tuhan akan menjadikan anak hidup di jalan kebenaran. Mengapa peran ayah begitu kuat dalam pendidikan anak di keluarga Yahudi? Karena latar belakang budaya patriarki memang memberi hak dan tanggung jawab pengajaran kepada pihak ayah. Dalam budaya masa kini, hak dan tanggung jawab itu diemban kedua orang tua. Menarik disimak bahwa pengamsal bicara soal umur panjang. Itu menjadi logis jika dikaitkan dengan ayat berikutnya, Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Persoalan-persoalan hidup sering membuat orang merasa tertekan. Dan tekanan hidup yang tidak dikelola baik akan menyebabkan psikosomatis. Itulah sebabnya, banyak dokter menasihati pasiennya untuk tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Jalan hikmat akan membuat orang merasa tenang. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kesalahannya. Dan memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika jalan hikmat itu terlihat sulit karena dosa membuat orang enggan menapakinya, Namun demikian, itulah jalan kehidupan. Pada ayat 13, penulis menasihati, Berpeganglah pada didikan, Janganlah melepaskannya, Peliharalah dia, Karena dialah hidupmu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera, Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, Sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Berkait dengan keberhasilan, Kadang manusia berpikir pendek, Sehari, Sebulan, Setahun, Atau sewindu, Juga melihat keberhasilan dari kacamata manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Perlulah bagi kita untuk melihat keberhasilan itu Dari perspektif kekekalan Allah Akhir dari semua hal, Yang hanya didapat ketika orang menapaki jalan hikmat, Sebagai keluarga Kristen, Hendaknya kita memegang teguh hikmat dari Allah Yang telah diajarkan melalui keluarga dan gereja, Jalan hikmat yang kita miliki adalah berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, Teruslah berusaha mendengar dan menerima hikmat Tuhan melalui firmannya setiap hari. Doa Yabes Satu Tawari 4 ayat 10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, Katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Kiranya tanganmu menyertai aku, Dan melindungi aku daripada malapetaka, Sehingga kesakitan tidak mendera aku, Permintaannya itu dikabulkan Allah. Nas hari ini berisikan doa Yabes. Doa Yabes ini mengandung permohonan yang kuat kepada Tuhan. Doa ini dilatar belakangi kehidupan yang sulit atau tertekan, Sehingga Yabes perlu berdoa kepada Allah agar mendapatkan berkat, Perlindungan, dan pembebasan dari kesakitan atau malapetaka yang menimpanya. Yabes mengalami situasi yang sulit dan berdoa agar Allah memberkati hidupnya dengan limpah dan melindungi dia dari malapetaka yang terjadi. Doa Yabes ini menunjukkan pentingnya berdoa kepada Allah dan percaya bahwa dia memiliki kekuasaan untuk memberkati, Melindungi, dan memperluas daerah hidup seseorang. Meskipun ayat ini terdapat dalam konteks silsilah keluarga, Banyak orang Kristen menggunakan doa ini sebagai contoh bagaimana mereka dapat berdoa kepada Tuhan Dalam berbagai aspek kehidupan mereka, memohon berkat, perlindungan, dan pembebasan dari kesakitan. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini dapat menjadi sumber inspirasi dan renungan bagi banyak orang, Terutama dalam konteks spiritual dan kehidupan pribadi. Beberapa hal yang dapat direnungkan dari pernyataan ini adalah... Pertama, ketergantungan pada Allah. Doa Yabes menunjukkan pentingnya ketergantungan pada Allah. Yabes merasa bahwa hanya Allah yang dapat memberkati dan melindungi dia. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Kedua, permohonan berkat. Yabes memohon kepada Allah agar memberkati dia berlimpah-limpah. Ini mengajarkan kita untuk berani memohon berkat dari Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat meminta kebijaksanaan, kekayaan rohani, dan karunia-karunia lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan dan melayani sesama. Ketiga, pertumbuhan dan perluasan. Yabes juga memohon agar Allah memperluas daerah hidupnya. Ini dapat diartikan sebagai permohonan untuk pertumbuhan. Baik dalam hal fisik maupun spiritual, kita dapat merenungkan apakah kita siap untuk pertumbuhan dan perubahan dalam hidup kita dan apakah kita terbuka untuk kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Keempat, perlindungan dari malapetaka. Permohonan Yabes untuk dilindungi dari malapetaka mengingatkan kita akan ketidakpastian hidup. Kita tidak selalu bisa menghindari masalah atau kesakitan. Tetapi kita dapat memohon kepada Tuhan untuk perlindungan dan kekuatan untuk menghadapinya. Secara keseluruhan, pernyataan Yabes dalam 1 Tawari 4 ayat 10 mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan dalam doa, untuk memohon berkat, pertumbuhan, dan perlindungan dari Tuhan, dan untuk mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita akan kekuasaan doa dan pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Menerima hidup yang kekal bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan? Kata, keluaran, berarti keberangkatan. Pada waktunya Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir menandakan akhir dari masa penjajahan bagi keturunan Abraham, dan sekaligus menjadi awal penggenapan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendiami tanah perjanjian, dan beranak cucu menjadi bangsa yang besar. Tujuan penulisan kitab ini untuk menggambarkan pemetaan pertumbuhan keturunan Yaakub yang cepat, mulai dari Mesir hingga penetapan bangsa mereka sebagai negara agama di tanah perjanjian. Keluaran 1 ayat 8, Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Keluaran 2 ayat 24 dan ayat 25 berkata, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishaq dan Yaakub, maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Keluaran 12 ayat 27 berkaga, Itulah korban pascah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Keluaran 20 ayat 2 dan ayat 3, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab keluaran dimulai ketika kitab kejadian berakhir, di mana Allah sedang mengurus umat pilihannya, yaitu bangsa Yahudi. Kitab ini menggambarkan semua peristiwa semenjak Israel masuk ke tanah Mesir sebagai tamu Yusuf, yang sedang berkuasa di Mesir, sampai mereka akhirnya harus diperbudak dengan kejam oleh seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Pasal 1 sampai ayat 14 menggambarkan kondisi penjajahan orang Yahudi di bawah Fir'aun, naiknya Musa sebagai penyelamat mereka, tulah yang dilimpahkan Allah pada Mesir atas penolakan pemimpin mereka untuk menurut padanya, dan keberangkatan mereka dari Mesir. Kedaulatan dan kekuatan Allah digambarkan melalui turunnya tulah-tulah yang berakhir dengan tulah kematian anak sulung dan penetapan pascah pertama penyelamatan Israel, terbelahnya Laut Merah, dan kebinasaan bala tentara Mesir. Bagian tengah kitab keluaran menggambarkan pengembaraan di Padang Belantara dan mukjizat pemeliharaan yang dilakukan Allah bagi umatnya. Walaupun ia memberi mereka roti surgawi, air manis dari yang pahit, air dari batu-batu, kemenangan atas bangsa yang hendak menghancurkan mereka, hukumnya yang tertulis di atas batu dengan tangannya sendiri, dan keberadaannya dalam bentuk awan dan awan api yang menaungi mereka, bangsa Israel terus-menerus mengerutu dan membangkang terhadapnya. Bagian ketiga dari kitab ini menggambarkan pembangunan tabut perjanjian dan rancangan kemasuci dengan segala kurban, mesbah, perabot, upacara, dan bentuk ibadahnya. Banyak macamnya kurban yang disyaratkan kepada bangsa Israel adalah gambaran dari kurban agung, domba pascah Allah, Yesus Kristus. Pada malam tulah terakhir di Mesir, seekor domba tanpa cacat disembelih dan darahnya dikenakan atas kusen pintu rumah-rumah umat Allah, melindungi mereka dari malaikat kematian. Ini merupakan bayangan dari kedatangan Yesus, domba Allah tanpa noda ataupun celah, yang darahnya dikenakan kepada kita untuk menjamin kehidupan kekal. Di antara perwakilan simbolik Kristus dalam kitab keluaran, ada sebuah cerita tentang air yang mengalir dari batu tertulis di dalam keluaran 17 ayat 6. Sama halnya Musa memukul batu itu untuk menyediakan air yang bisa menyambung hidup bagi Israel. Begitu pula Allah memukul batu keselamatan kita, menginjikan Yesus disalibkan bagi dosa manusia, dan barulah dari batu itu datang anugerah air hidup. Penyediaan roti surgawi atau mana di padang belantara merupakan gambaran yang sempurna tentang Kristus, roti kehidupan yang disediakan Allah untuk menghidupkan kita. Hukum Musa diberikan untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia menaatinya. Kita tidak mampu menyenangkan Allah dengan mematuhi hukum. Jadi, Rasul Paulus menghimbau kita untuk percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum taurat. Pemeliharaan Allah bagi bangsa Israel, mulai dari dilepasnya mereka dari perbudakan sampai adanya roti mana dan burung puyuh di padang belantara, merupakan pertanda yang jelas mengenai pemeliharaannya. Allah telah berjanji untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kita harus percaya kepada Allah, karena ia mampu menyelamatkan kita dari segala bahaya. Akan tetapi, Allah tidak membiarkan dosa tidak terhukum selamanya. Karena itu, kita dapat percaya pada pembalasan dan keadilannya. Ketika Allah melepaskan kita dari situasi yang buruk, kita tidak seharusnya kembali kepada keburukan itu. Ketika Allah menuntut sesuatu dari kita, ia mengharapkan ketaatan kita, walau ia juga menyediakan rahmat dan belas kasihannya, karena ia mengetahui bahwa, dalam upaya kita sendiri, kita tidak akan mampu taat sepenuhnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, Ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati